It must have been something you said, I just got it in your arms tonight Surprise! You ever been Bob sledding before? Halo, selamat datang kembali di channel Bang Ebe. Memasuki musim liburan, Bang Ebe akan menceritakan sebuah film hiburan yang ringan namun tetap berkesan. Film ini berjudul Love Heart, berjenre komedi romantis garapan sutradara Herman Zimenez dibintangi oleh deretan bintang muda seperti Nina Dobrov, Jimmy O'Young, dan Darren Burnett sebagai pemeran utamanya. Hayang pada tanggal 5 November 2021 lalu, Love Heart berkisah tentang seorang jurnalis cantik yang kerap mengalami kegagalan dalam masalah percintaan. Wanita tersebut tak lain adalah Natalie. Untuk mencoba peruntungannya, Natalie akhirnya memutuskan untuk mendownload aplikasi kencan. Hingga kemudian, dia bertemu dengan sosok pria idamannya dalam aplikasi tersebut. Natalie yang tinggal di LA pun menempuh perjalanan sejauh 5.000 km untuk memberikan kejutan natal pada pria itu. Namun sesampainya di sana, kebenaran pun terungkap. Pria yang selama ini berhubungan dengannya di aplikasi kencan ternyata bernama Josh. Selama ini, Josh memakai foto teman kecilnya yang bernama Tag. Untuk menembus kesalahannya, Josh menawarkan Natalie bantuan agar bisa mengenal Tag di dunia nyata. Keduanya pun akhirnya membuat kesepakatan. Lalu, apakah Josh akan memenuhi janji kepada Natalie? Bisakah Natalie berhasil mendapatkan cinta dari sosok idamannya? Siapin hasil kamu karena Bang E.B. akan memulai ceritanya. Sebelum itu, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe-nya. Natalie adalah seorang jurnalis yang selalu gagal dalam mencari pria idamannya. Segudang kisah cintanya yang gagal itu, ia tuangkan ke dalam sebuah rubik online dan menjadikannya sebagai karir menulis yang cukup sukses. Selama bertahun-tahun, ia menulis kencan petakanya itu dengan nama Always Bridesmaid. Ini adalah Lee, atasan Natalie. Ia selalu mendesak untuk mendapatkan cerita terbaru dari Natalie. Lee berkata, Bencana bagimu adalah sukses bagiku. Malam harinya, Natalie membuka aplikasi kencan miliknya. Di sanalah, ia bertemu dengan Josh, profil pria idamannya. Mereka kemudian terlibat percakapan seru melalui chat. Esokan harinya, Natalie menceritakan sosok Josh kepada rekan kerjanya. Pada awalnya, mereka ragu akan kehasilian dari sosok Josh yang mendekati sempurna. Namun, semua itu terbantahkan di saat Josh mengirim foto berisikan pesan salam kepadanya. Dekati pun berlanjut, Josh memiliki selera humor yang sama dengan Natalie. Mereka lalu sering berinteraksi melalui telepon sepanjang hari, bercerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Tanpa disadari, Natalie kemudian jatuh hati kepada pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Josh kemudian mengirim pesan yang berisi, Aku berharap kau disini denganku saat perayaan Natal. Di kantor, Lee atasan Natalie memaksanya menulis kisah baru tentang kencan petakanya yang sudah dua minggu belum terbit. Natalie mengatakan bahwa ia tidak mau menulis kencan petaka lagi. Dia yakin karena kali ini kencannya akan berhasil. Lee tidak yakin dengan apa yang dikatakannya Natalie. Terlebih lagi, Natalie belum pernah bertemu dengan pria itu secara langsung. Lee kemudian mengizinkan Natalie untuk pergi menemui Josh. Ia yakin bahwa kali ini pun masih akan menjadi kisah petaka lainnya. Natalie pun berkemas. Ia siap memberi kejutan dengan menemui kekasihnya itu. Begitu sampai di Lake Placid Airport, sederet kesialan pun dialaminya. Mulai dari kopernya yang belum sampai, hingga ia terpaksa harus naik taksi dengan sopir yang menjengkelkan. Natalie kemudian menuju rumah Josh. Setelah menekan bel, seorang wanita membukakan pintu untuknya. Ia disambut oleh Barb, ibu tiri Josh. Pesaat kemudian, muncul Bob, ayah Josh, dan June, nenek dari Josh. Mereka tidak menyangka akan kedatangan tamu malam itu. Terlebih lagi, Josh tidak pernah kedatangan tamu. Mereka bertiga lebih terkaget-kaget di saat Natalie mengatakan bahwa dirinya dan Josh bukan hanya sekedar teman, tapi lebih dari itu. Dan kedatangannya untuk melewati perayaan natal bersama, serta memberi kejutan kepada Josh. Barb kemudian berteriak memanggil Josh yang berada di kamar bawah. Natalie pun bersiap dan menunggu kedatangan pria idamannya itu. Natalie kemudian terkejut melihat Josh yang sangat berbeda dengan foto profile. Begitupun Josh yang kaget karena kedatangan Natalie. Natalie yang masih terkejut kemudian izin pergi kepada orang tua Josh dengan alasan mengambil kopernya. Josh kemudian mengejarnya keluar. Di luar, mereka pun bertengkar. Setelah memukul Josh dengan patung bayi, Nat pun pergi. Untuk mengusir stresnya malam itu, Nat masuk ke dalam sebuah bar. Di sana, ia kemudian melihat sosok Josh yang asli. Orang yang ada di foto aplikasi kencan itu ternyata memang benaran ada. Dan dia bernama Tag. Natalie kemudian menghubungi Carrie temannya. Menceritakan semuanya. Carrie kemudian menyarankan kepada Natalie tidak ada ruginya untuk mendekati pria itu. Untuk mengusir rasa gugupnya, Natalie menenggak dua alkohol yang tanpa dia sadar. Minuman itu telah tercampur buah kiwi. Natalie alergi terhadap buah kiwi. Wajahnya akan membengkak. Ia kemudian berniat berkarauke seksi. Memesan lagu spesial untuk menarik perhatian pria yang akan menjadi incarannya itu. Namun sayangnya, alih-alih mendapat perhatian khusus, orang-orang justru risih karena melihat wajahnya yang membengkak malam itu. Di pertengahan lagu, Natalie melihat wajahnya di kaca lalu berteriak dan memutuskan untuk kabur. Josh kemudian mengikutinya. Di luar, Natalie pun pingsan. Josh membawanya ke rumah sakit. Tak lama, Natalie kemudian sadar. Josh kemudian bercerita bahwa karaoke seksi tidak akan mampu menarik perhatian Ted. Ia tahu segalanya tentang Ted karena sangat mengenalnya sejak kecil. Josh menawarkan Natalie sebuah bantuan untuk mendapatkan Ted dengan cara-caranya. Sebagai imbalan, Natalie harus berpura-pura menjadi pacarnya selama seminggu di depan keluarganya sampai Natal berakhir. Tidak punya pilihan, Natalie pun menerima tawaran itu. Besokan harinya, Josh membawa Natalie ke toko ayahnya. Dia bermaksud mengenalkan Natalie dengan Ted di sana. Josh menyarankan Natalie mengganti style berpakaian dengan cara yang biasa. Dan memberikan buku cerita Walden, kesukaan Ted. Ia harus berpura-pura suka dengan buku itu. Semua hal bertelak belakang dengan pribadi Natalie. Tapi demi mendapatkan pria indamannya itu, ia tidak punya pilihan selain mengikuti saran dari Josh. Tak lama, Ted pun tiba. Josh mengenalkan Natalie sebagai sepupunya kepada Ted. Ted tentu tidak mengenali bahwa Natalie adalah gadis berwajah bengkak kemarin yang ia temui di karaoke. Demi mendapatkan perhatian Ted, Natalie berpura-pura menyukai panjat tebing yang merupakan olahraga kegemaran Ted. Atas pengakuannya itu, Ted kemudian mengajak Natalie untuk gabung ke kelompok memanjatnya di Rock Fence Rebesok. Ini merupakan masalah besar karena Natalie tidak bisa memanjat sama sekali. Josh kemudian mengajarinya teknik dasar memanjat. Di rumah, Natalie menemukan box besar milik Josh yang diam-diam ia sembunyikan. Box itu berisi berbagai macam bahan-bahan untuk membuat lilin beraroma. Ternyata, Josh menyembunyikan hobinya ini karena ia merasa ayah dan kakaknya akan mengolok-oloknya jika mereka mengetahui hobinya itu. Tak lama, yang disebutkan pun tiba. Ini adalah Owen, kakak Josh. Owen datang bersama pacarnya Chelsea. Owen merupakan anak kebanggaan dari keluarga Lynn. Ia selalu menjadi pusat perhatian di keluarga itu. Owen kemudian mengolok-olok Josh yang selalu sendiri dan tidak punya kekasih. Namun, Natalie menyelamatkan harga diri Josh dengan bermesraan dengannya. Owen memiliki sifat caper. Haus akan perhatian. Natalie yang tidak bisa tinggal diam membela Josh. Ia bahkan balik mencuri perhatian dengan mengambil tradisi meletakkan bintang di puncak Christmas tree yang biasa dilakukan Owen. Owen pun tampak kesal. Natalie kemudian menasihati Josh agar tidak boleh lemah berhadapan dengan kakaknya itu. Dan bertindak untuk mencuri kembali perhatian jika Owen sedang berulah. Besokan harinya, Natalie panik saat climbing. Tebing yang akan ia naiki jauh lebih tinggi dari tempat latihan sebelumnya. Josh kemudian menenangkannya. Memberinya air ford dengan lagu-lagu santai yang membuat Natalie relax. Natalie kemudian memanjat perlahan. Dengan air ford-nya, ia berhasil sampai ke puncak. Semua berjalan lancar sampai dia melihat ke bawah dan kembali panik. Ia pun tidak mau turun. Josh kemudian dengan sigap naik ke atas membantunya untuk turun. Dengan bantuan Josh yang dapat menenangkannya, Natalie berhasil turun dengan sempurna dan mendapat pujian dari Ted. Ted kemudian menawarkan Natalie kencan untuk keesokan harinya di Taman Carbon Glen. Malam harinya, keluarga Lynn mengunjungi Simmering Pines. Tempat para lansia berkumpul. Sudah tradisi setiap tahun, keluarga Lynn bernyanyi di sana. Seperti biasa, Owen berusaha menarik perhatian. Para lansia kemudian meminta Owen menyanyikan lagu. Demi melawan kakaknya yang caper, Josh menawarkan diri untuk menyanyikan lagu tersebut bersama Natalie. Mereka pun berhasil mendapatkan spotlight. Owen yang tidak mau kalah kemudian mengumumkan kehamilan pacarnya. Dan ia kembali berhasil mengambil perhatian. Josh yang melihat itu kemudian melakukan aksi melamar Natalie. Ia lakukan di depan semua orang. Sebagai bentuk usahanya mengambil kembali spotlight yang baru saja direbut oleh Owen. Tak pelak, semua mata tertuju pada mereka. Dan dengan terpaksa, Natalie menerima tawaran tersebut karena tidak tega menolaknya di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya, Josh berhasil mengambil spotlight dari kakaknya itu. Owen semakin kesal. Di kamar, mereka bertengkar. Natalie kesal dengan aksi yang baru saja dilakukan Josh. Ia juga khawatir jika hubungan palsu tersebut diketahui oleh Ted. Owen yang masih kesal mencari tahu informasi tentang Natalie di internet. Namun tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, ketakutan pun terjawab. Pertunangan Natalie dan Josh diumumkan di koran lokal. Untuk mencegah koran tersebar, Natalie dan Josh mencuri semua koran pagi di setiap sudut tempat. Mereka menikmati aksi gilanya itu. Bersembunyi di dalam mobil, lalu mereka terlibat percakapan yang cukup dalam. Natalie mengatakan bahwa Josh adalah pria baik, serta memiliki senyum dan mata yang indah. Ia meminta Josh berjanji. Saat semua ini berakhir, Josh harus memasang foto aslinya di aplikasi itu. Malam harinya, Natalie harus melewatkan acara bersama keluarga Josh dengan lebih memilih berkencan bersama Ted. Natalie dan pria idamannya itu akan dinner di restoran milik keluarga Ted. Sebuah restoran stay, sementara Natalie adalah seorang vegetarian. Demi pria itu, ia juga berkata akan mencoba daging jika hal itu diperlukan. Josh tidak menyukai keputusan itu. Ia mengingatkan bahwa Natalie kini lebih sering berbohong, bahkan sudah berani merubah keyakinannya hanya karena sosok Ted. Natalie kemudian kesal dan mereka pun bertengkar. Owen yang mendapati Natalie tidak berkumpul bersama di acara keluarga mulai menaruh curiga. Ia kemudian pergi keluar dan mengecek keberadaan Natalie. Owen kemudian tampak kesal karena melihat Natalie yang terlihat sedang makan berdua bersama Ted. Natalie yang dinner bersama Ted mulai menemukan banyak ketidakcocokan dirinya dengan pria itu. Ted lalu mengantarkannya pulang. Mereka kemudian bercumbu, namun Natalie tidak tampak terlalu bersemangat. Kesokan harinya, nenek membawa Josh dan Natalie ke Simmering Pine, tempat para lansia. Menjadikan mereka narasumber sebagai contoh cerita sukses sepanjang kekasih yang bertemu melalui aplikasi. Di kesempatan itu, Josh memberi saran kepada seluruh peserta dan menyadarkan Natalie tentang apa yang terjadi. Bahwa membodohi orang lain untuk jatuh cinta pada versi yang bukan dirimu adalah tidak adil dan akan berakhir dengan kekecewaan. Josh pun menambahkan bahwa cinta tidak harus sempurna, namun harus jujur. Sesaat menuju pulang, nenek berlari masuk ke resto milik keluarga Ted. Josh dan Natalie mengejar dan menyusul. Ternyata sampai di dalam ada pesta kejutan dari keluarga Lynn untuk mereka berdua. Ini adalah rencana Owen yang ingin menjebak Natalie. Keadaan pun semakin kacau karena Ted ada di sana. Dia masih tidak tahu siapa tunangan Josh. Natalie berusaha mengatasi situasi, menutupi kebohongan. Lebih gilanya, Lee atasannya pun sudah berada di sana. Seolah-olah siap menanti keburukan apa yang akan nanti dialami oleh Natalie. Dan dapat dijadikan kisah untuk kencan petaka selanjutnya. Ted kemudian mengenalkan Natalie ke keluarganya. Natalie yang berada di situasi genting kemudian berpindah ke tempat lain. Owen mengingatkan Natalie untuk menghentikan drama ini. Keadaan semakin kacau. Terdesak, akhirnya Natalie mengakui semuanya. Di depan semua orang, Natalie meminta maaf kepada keluarga Lynn, Josh, dan juga Ted. Ia menceritakan semuanya. Kebohongan Josh dan juga dirinya. Berpura-pura menjadi orang lain untuk mendapatkan Ted. Dan kini ia berujar tidak lagi mau menjadi orang lain dan meminta maaf. Acara selesai. Ted pun pergi karena pribadi Natalie yang sesungguhnya bertolak belakang dengan dirinya. Saat Josh tiba di rumah, ia menemukan Natalie sudah tidak di sana. Meninggalkan cincin pertunangannya dan selembar kertas yang berisikan kata maaf. Keluarga Lynn memberi semangat kepada Josh, termasuk Owen kakaknya yang juga turut sedih. Josh kemudian mengakui hobinya membuat lilin aroma dan ingin menjadikannya sebagai bisnis. Daripada bekerja di toko keluarganya, ayahnya pun menyetujui keputusan anaknya. Dan dengan bangga memeluk Josh, Natalie tidak bisa pulang malam itu. Tidak ada jadwal penerbangan. Ia kemudian beristirahat di salah satu penginapan. Kemudian mulai menulis kisah kencan petaka yang seperti biasa ia lakukan. Namun kali ini berbeda. Terasa sulit baginya untuk mencurahkan hati dan pikirannya malam itu. Pagi harinya, seperti mendapat ilham, ia kemudian menulis kisahnya. Ia tersadar dan mendapatkan alasan dari kegagalan cintanya. Karena dirinya terlalu fokus pada kebohongan orang lain, tapi tidak pernah melihat kebohongan diri sendiri. Natalie kemudian menemukan profil Josh di aplikasi kencan. Kini Josh memakai data asli seperti saran Natalie kepadanya. Natalie pun sadar akan satu hal. Ia kemudian menemui Josh. Menggunakan cara lama untuk mengungkapkan perasaannya. Natalie pun menyatakan perasaannya kepada Josh melalui kata-perkata yang ia tulis pada lembaran kertas. Tulisan itu berisi permintaan maaf dan butuh waktu yang lama bagi dirinya untuk menyadari bahwa Josh adalah orang yang dapat ia cintai sesungguhnya. Josh pun membalas, yippee-ki-yay, mother****. Keluarga Lin yang menyaksikan pun turut berbahagia. Ini akan jadi awal permulaan dari kisah cinta mereka. Namun, ini adalah akhir dari cerita Love Heart. Bagaimana? Apa kalian suka dengan alur cerita ini? Terima kasih telah menonton channel ini. Silahkan like videonya jika kalian suka. Komen jika kalian ingin request film apa yang akan Bang Ebi ceritakan berikutnya. Dan terakhir, mohon di subscribe channel ini agar Bang Ebi semakin semangat untuk ceritain film-film seru lainnya buat kamu. Sampai jumpa.